Polres Wonogiri bersama instansi terkait Kabupaten Wonogiri menggelar simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Simulasi kebakaran mengambil tempat di Gunung Belah, Kecamatan Wonogiri. Dalam skenario simulasi, seorang pengendara membuang puntung rokok di tepi hutan. Puntung rokok itu kemudian menyebabkan kebakaran hutan. Seorang warga yang melintas segera menghubungi polisi. Selanjutnya, Polres Wonogiri berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti pemadam kebakaran, Tim Sar, BPBD, dan Kodim Wonogiri untuk memadamkan kebakaran. Tim Sar Samapta Polres Wonogiri melaksanakan pengaturan lalu lintas dan upaya pemadaman api menggunakan apar dan peralatan seadanya. Tidak lama kemudian, tim gabungan Kodim 0728, BPBD, dan SAR tiba di lokasi kebakaran hutan tersebut. Secepatnya, tim gabungan berusaha membantu memadamkan api dengan apar dan alat seadanya. Namun, api semakin membesar dan tidak dapat dikendalikan. Rekan-rekan, ini ada kebakaran lahan, lokasi di Gunung Belah Wonogiri. Ada laporan dari Polres Wonogiri tadi, untuk itu segera menuju lokasi melakukan kebakaran. Terima kasih telah menonton! Sampai tim dari Damkar datang di lokasi kebakaran tersebut, dibantu oleh anggota Polres Wonogiri, Kodim 0728, BPBD, dan SAR bekerjasama untuk memadamkan api tersebut. Terima kasih telah menonton! Sampai akhirnya, api tersebut dapat dipadamkan. Petugas Inafis, Dokus Polres Wonogiri, dan PMI Kabupaten Wonogiri mendatangi TKP. Setelah dilaksanakan olah TKP, tidak ditemukan korban jiwa maupun korban luka-luka. Untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah sembarangan, apabila membakar sampah, pastikan api sudah padam. Karena bisa menyebabkan kebakaran, baik kebakaran rumah maupun kebakaran hutan. Mari, kita sama-sama menjaga demi keleserian hutan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.